tidak ada kemuliaan jika engkau tidak memuliakan ibumu assalamualaikum semuanya para ayah, para bunda, para semua yang suka masak nah kali ini ayah rian ini akan membuat olahan roti tawar sama alpukat pengen tau caranya gimana? tonton terus videonya sampai habis ya yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share gratis, selamat menonton nah untuk bahan-bahannya nih ada alpukat nih satu buah terus ada roti tawar nih yang warna hijau atau pakai warna apa aja boleh nah terus ini ada susu kental manis terus ini ada tepung hang kue nih nah terus ini ada mentega resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi ya oke 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 nih pertama saya belum membuat biasain dulu ngucapin bismillahirrohmanirrohim agar hasilnya maksimal enak mantap nih pertama kita tuang tepung mejena dua sendok makan terus ke parutin pakai air segelas kecil nih nah terus tambahin dua saset susu kental manis nih tuh kita tuang dua saset susu kental manis hmm nah setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai rata nah baru apinya kita nyalain oke 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 selama memasak kita terus aduk-aduk terus sampai rata nih sampai menggumpal sampai jadi nih pokoknya aduk-aduk terus sampai habis nih sampai habis oh nah sampai kayak gini nih aduk-aduk terus nah kalau udah kayak gini kita matiin atau kita kecilin apinya nih oh kita matiin dulu kita aduk-aduk sampai rata nih lepungnya nih kalau setelah begini kita boleh angkat samatin kita tunggu dingin nih oh nah setelah kayak gini kita boleh taruh di piring atau tempat pada kayaknya nih nah selanjutnya kita gepengin dulu nih roti tawarnya nih boleh pakai alat apa aja nah kalau ini saya ini pakai tempat minum nih atau supaya rata nih tuh supaya tipis kita tipisin dulu roti tawarnya nih semuanya ya oke 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 nah setelah tipis semua nih adonan yang tadi kita setelah dingin kita campur sama alpukat nah dipotong-potong kaya gini atau kalau emang ada blender langsung dipakai blender aja supaya halus nih oh eh sebelumnya jangan lupa di like comment sama share nih video sini nih dan jangan lupa tuh pencet tombol merahnya yang di pojok kanan bawah oke 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 nah nih semuanya kita krok alpukatnya nih tuh sampai halus sampai habis tuh nah setelah itu campur kental manis satu saset nih terus kita aduk sampai rata nih kita aduk sampai rata kalau emang ada blender bisa manual kalau emang ada blender pakai blender supaya hasilnya halus nih kalau ayah Riani ini pakai blender nih tuh kayak gini tuh hasilnya tuh setelah di blender nah setelah itu kita tinggal masukin ke roti tawarnya nih tuh mantap banget kan tuh kita masukin dalam roti tawarnya kira-kira segini nah kasih pinggirannya sedikit supaya buat nempel nah setelah itu kita gulung nih oh ini tuh masukin semua adonan nah diratain nih pinggirannya temennya tambahin boleh tuh memang ada yang kurang nih tuh pokoknya sampai semua roti tawarnya dibikin kayak gini nih oke nih tuh nah setelah itu semuanya udah di pinggirin kayak gitu kita tinggal masak pakai teplon atau pakai wajan apa aja yang udah dilapisin mentega nih tuh kita masak sampai matang kita bolak-balik nih tuh nah tuh kita bolak-balik terus kita boleh tambahin menteganya lagi nih tuh kita boleh tambahin menteganya nah sampai kita kira-kira matang kita boleh angkat tuh kita bolak-balik kira-kira udah matang bisa diangkat nih pakainya api kecil aja nih tuh dibolak-balik kayak gitu sampai matang eh setelah matang kayak gini kita tinggal angkatnya tuh mantap banget kan setelah udah matang saatnya kita icip-icipin dulu nih Bismillahirrohmanirrohim ayah Riani icipin dulu nih mantap banget nih para ayah para bunda para semuanya nih enak banget nih Bismillahirrohmanirrohim enak banget pokoknya wajib coba dalamnya lembut terus ininya tuh lihat enak banget pokoknya mantap nah mantap banget deh pokoknya nah sampai ketemu lagi video-video selanjutnya jangan lupa di like comment sama share oke oke nah jangan lupa dipencet tombol merah yang bawahnya itu juga oke oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum